Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinerasikan oleh Prof. Mahfud tadi yang dimeminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut satu dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Prof. Mahfud tersebut maka sepatutnya apa yang disampaikan ke pemohon dalam pemohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kemenangan Mahkamah Konstitusi namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kepakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif pernah dalam dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam calon Pak Gimbran Raka Bumi Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwa saya dalam dalil permohonan itu hanya bersebut asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden pihak terkait. Bagaimana kita maklum berkenaan dengan calonan Pak Gimbran ini ialah pengenjalan tahan hak setiap warga negara untuk sama-sama yang memiliki hak yang sama untuk maju dalam pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan. Dan seterusnya kami tidak akan bacakan.